Kita akan bertemu lagi hari ini. Oh iya, kenapa Anda begitu yakin? Dunia yang kecil, gimana orang bisa saling mengenal? Tetapi masih begitu rumit, sehingga dapat kehilangan arah. Dukas terbangun saat handphone yang tergeletak di samping tempat tidur berdering dengan suara nyaring. Setelah melirik jam yang berada di samping handphonenya, dia sedikit menghala nafas. Hari masih cukup pagi. Jam delapan pagi. Rasanya, masih ingin kulanjutkan tidurku. Rasa capek dari hari sebelumnya, masih belum benar-benar hilang. Dukas mengangkat tangannya mengambil handphone yang masih berdering, lalu menjawab panggilan yang masuk itu. Suara segar ayahnya terdengar dari sisi sana. Lukas, kemarin papa lupa kasih info ke kamu. Hari ini jam 9 pagi. ada janji wawancara dengan jurnalis John Kim, dari J Daily Post. Nona Kim ini terkenal cerdik dan sangat kritis. Tajam dan keras saat melakukan wawancara. Jadi kamu harus berhati-hati kalau menjawab pertanyaan jangan sampai ada kesalahan bicara. Kalau sampai dia bisa menangkap suatu kesalahan, akan dicecarnya tanpa belas kasihan. Dia juga punya reputasi yang baik di bidangnya. Setelah berbicara sebentar dengan ayahnya, Dukas menutup handphone-nya. John Kim, bukan nama keluarga yang biasa didengar di negara ini. Orang asing. Jadi jurnalis di negara ini, sepertinya orang yang menarik. Memikirkan hal ini, Dukas tidak bisa menahan senyumnya. Dukas segera bangun dari tempat tidur, mandi dan berganti pakaian dengan pakaian yang lebih rapi dari biasanya. Saat membuka pintu apartemen dan berjalan keluar, Dukas menemukan kalau pintu unit apartemen di seberang juga sedang terbuka. Sudah setahun lebih sejak Dukas pindah ke apartemennya. Selama itu unit seberang selalu kosong. Dukas tidak tahu sejak kapan seseorang pindah di sana. Dia merasa kalau ia harus menyapa penghuni baru itu karena mereka akan bertetangga mulai sekarang. Saat Dukas melihat siapa tetangga barunya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Kamu? Cewek yang tadi malam. John terlihat sedikit tertegun. Tapi dia lalu membalas dengan ramah. Iya, cewek yang tadi malam. Terus terang aku kaget, ternyata kamu juga tinggal di sini. Mari kita berkenalan lagi secara formal. Kenalkan, saya Johan Kin. Seorang jurnalis dari J Daily Post. Katanya sambil mengulurkan tangan untuk bersalaman. Johan Kin. Lukas tidak bisa menahan diri untuk tidak menghelah nafasnya. Dunia ini tiba-tiba terasa kecil. Dengan sopan Lukas menjabat tangan Johan dan memperkenalkan dirinya. Saya Lukas Hardian. Seorang dokter bedah dari Hardian Hospital. Johan berkata sambil tertawa. Saya sudah tahu nama dokter. Saya yang bertanggung jawab untuk melaporkan berita tentang anak yang Anda operasi tadi malam. Bagaimana mungkin saya tidak tahu tentang dokter yang melakukan operasi. Tapi terus terang saja. Saya tidak menyangka kalau dokter menjadi tetangga baru saya. Johan berbohong dengan mulut yang masih tersenyum. Sambil tertawa lagi Johan melanjutkan. Kata-kata saya semalam, Benarkan, kata Johan dengan senyuman yang terlihat sedikit menggoda. Kali ini, apakah Anda sudah mendapat informasi? Kalau pagi ini, saya sudah membuat perjanjian untuk wawancara. Sinar mata Johan yang juga ikut tersenyum bersamaan dengan bibirnya. Menggelitik hati Lukas. Tanpa terasa, Lukas juga ikut tersenyum. Sebagai tetangga baru, sebaiknya kita jangan bersikap terlalu formal. Dengan senyuman lebar, Johan melanjutkan. Tapi, kalau untuk urusan pekerjaan nanti, akan beda lagi ceritanya. Katanya dengan penuh arti. Lukas tertawa kecil setelah mendengar kata-kata Johan. Dia bisa mengerti arti yang tak terucap itu. Wanita ini, tidak mau mencampurkan urusan pekerjaan ke kehidupan pribadinya. Satu sikap yang dihargai Lukas. Memang sudah seharusnya kalau seperti itu. Jadi, meskipun kita sudah bertemu di sini. Untuk wawancara kali ini, bagaimana kalau tetap kita lakukan di Hardian Hospital? Tanya Johan dengan sopan. Lukas mengangguk untuk menyetujui saran Johan. Setelah mengunci pintu unit masing-masing, mereka segera berjalan menuju ke lift dan bersama-sama turun ke lobi apartemen. Setelah keluar dari gedung apartemen, mereka lalu berjalan ke arah rumah sakit yang terletak tidak jauh dari apartemen mereka itu. Setibanya di perempatan jalan depan rumah sakit, Lukas dan Johan berhenti sebentar untuk menunggu lampu hijau perjalan kaki menyala. Sambil menunggu, Lukas melirik wanita yang sedang berdiri di sampingnya itu. Johan mengenakan celana jeans hitam dengan sepatu hak tinggi warna keren. Kemejanya berwarna putih dengan selendang sutera bermotif yang melilit leharnya. Tampak sangat serasi dengan rambut panjangnya yang disanggul dengan sederhana. Leharnya terlihat menjadi semakin jenjang. Wanita yang tangguh tapi terlihat sangat lembut dan elegan. Wanita penuh kontradiksi inilah yang dipuji oleh Dr. Lukman sebagai seorang jurnalis yang sangat handal. Ayah Lukas yang sudah sering berjumpa dan mengenal banyak orang tidak dengan mudah memberikan pujian seperti itu. Untuk sesaat Lukas terpukau melihat wajah cantik Johan di bawah sinar matahari pagi. Wajah itu tampak cerah dan terlihat sangat muda. Membuat Lukas bertanya-tanya berapa usia Johan yang sebenarnya. Tadi malam wanita ini tampak sedikit melangkolis dan misterius. Tapi pagi ini dia terlihat sangat cerah dan terbuka seakan-akan dua orang yang berbeda. Sesampainya mereka di rumah sakit. Lukas dan Johan memutuskan untuk melakukan wawancara mereka di rooftop garden yang terletak di lantai atas rumah sakit. Hardian Hospital adalah rumah sakit swasta paling bergensi di kota J. Selain memiliki peralatan medis tercanggih dan dokter-dokter yang terkenal, lingkungan di rumah sakit juga sebanding dengan hotel-hotel mewah berbintang 5. Kedung rumah sakit baru yang dibangun di area komplek Hardian Hospital itu baru selesai dikerjakan tahun lalu. Dibangun oleh perusahaan konstruksi Israel Estate. Dari desain bangunan hingga dekorasi interior, semuanya dikerjakan oleh Stefan yang memiliki gelar ganda untuk bisnis administrasi dan arsitektur dari universitas terkenal di Amerika. Sama seperti luka sahabatnya, Stefan juga terlahir sebagai anak Mas Tuhan. Stefan diberkahi dengan kepandaian, talenta, penampilan menarik dan latar belakang keluarga yang kaya. Johan memandang seluruh area rumah sakit yang megah itu. Dia teringat akan data yang diterimanya tentang bangunan baru rumah sakit yang mereka tuju. Dalam hati, dia tiba-tiba merasa lega karena Stefan bukan target dari rencananya. Johan merasa Stefan adalah seorang pria yang sangat berbahaya, memiliki banyak intrik, dan sangat defensif. Seorang individu yang sangat rumit dan sulit untuk dibaca pikirannya. Dalam beberapa hal Johan merasa, Stefan memiliki beberapa kesamaan sifat dengannya. Sebaliknya Lucas adalah pria yang sangat mudah dimengerti. Sangat simpel hingga sulit untuk dibenci. Tapi, tipe pria simpel seperti inilah yang paling gampang dimanfaatkan oleh tipe orang-orang seperti Johan dan Stefan. Sekilas terbersih di pikiran Johan. Mungkin inilah sebabnya Vanessa menyukai Lucas. Sifat Lucas yang simpel. Memang membuat orang merasa nyaman dan aman saat berada di dekatnya. Kalau dari sudut pandangan Mirna, wanita itu menginginkan Lucas sebagai menantu karena ia mengincar latar belakang keluarga Hardian. Keluarga kaya dan terpandang yang sebanding dengan keluarga Sinaga. Untuk wanita yang tamak ini, tak cukup satu keluarga kaya saja yang jatuh ke tangannya. Dari penyelidikannya Johan tahu kalau Mirna menggunakan segala akal dan cara untuk mendorong perasaan putrinya ke arah Lucas. Meskipun ia tahu kalau Lucas hanya menganggap Vanessa sebagai adik. Mirna, wanita yang tidak punya hati dan perasaan. Apalah arti kebahagiaan putrinya kalau dibandingkan dengan harta dan kedudukan, Johan sangat jelas akan sifat rakus Mirna ini dan ia akan membuat wanita kejam itu untuk membayar semua harganya. Johan akan menyadarkan wanita itu saat ia meninggalkan suami dan putri kandungnya untuk memilih harta dan kedudukan. akan ada saatnya semuanya itu akan musnah. Jika Tuhan malas mengaturnya, biarlah diajuan yang akan melakukannya. Hanya ketika kamu kehilangan seseorang, kamu baru menyadari omongan kosong dari ungkapan dunia ini kecil. itu tidaklah benar. Ini adalah dunia yang sangat luas. Dunia yang bisa menelanmu, terutama saat kamu sendirian. Bersambung Nantikan di bab berikutnya tekan tekan dan tombol lonceng agar tidak ketinggalan. selamat menikmati. Terima kasih.